Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Ikhwanifiddin rahimakumullah Sekarang kita akan kembali Membahas tentang fatwa terjimumadiyah Yang pada kesempatan kali ini tentang donor darah Pertanyaannya Seorang wanita misalnya A Kena musibah kecelakaan di jalan Ia memerlukan donor darah Kemudian seorang laki-laki misalkan B Ia menjadi donornya Apakah A dan B tak boleh kawin Karena dikategorikan dengan haram karena susuan Jawab Keharaman perkawinan karena hubungan keluarga dalam hukum perkawinan Islam Didasarkan pada nas yang jelas Demikian pula keharaman karena hubungan susuan Dinyatakan oleh nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah Kebolehan melakukan transfusi darah Didasarkan pada ejitihat dengan bentuk istihsan Yang sandaranya masalah hat yang tidak mengakibatkan perubahan hubungan hukum Antara donor dengan penerima Sehingga A Sehingga antara A yang kena musibah dengan B Sebagai donornya Tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan Kalau keduanya memang tidak ada larangan untuk itu Baik karena ada hubungan keluarga Hubungan susuan Maupun hubungan musuharoh Atau karena hubungan yang lain Tegasnya Transfusi darah Tidak mengakibatkan keharaman perkawinan Didasarkan keharaman karena susuan Demikianlah fatwa terjih Muhammadiyah Jilid satu Tentang donor darah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh